Selamat malam, mahasiswa-mahasiswi Universitas Sanatadharma yang mengambil mata kuliah Teologi Muraldi. Saya Mutiara Andelas, pengampu mata kuliah tersebut. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Keagaman Katolik dan gembira sekali rekan-rekan saya menyapa kalian pada pertemuan perdana ini. Sedianya besok sore mulai jam 4 sampai jam 5.50 kita akan ketemu secara daring untuk kelas perdana Teologi Muraldi. Nah teman-teman, perkuliahan Teologi Mural oleh Universitas pada semester ini masih diselenggarakan full daring ya. Jadi ini akan membantu teman-teman yang masih berada di luar Yogyakarta. Dan harapannya nanti kalau pandemi berakhir, kita bisa pembelajaran tatap muka ya rekan-rekan. Nah sayang sekali, saya mulai besok sampai hari Jumat diminta Universitas untuk mengikuti sebuah program bagi dosen di Universitas Katolik Midiamandala Surabaya. Dan karena acaranya berlangsung dari pagi sampai malam, maka saya berhalangan untuk mengampu mata kuliah teologi Mural besok sore. Maka saya mohon maaf karena saya tidak dapat hadir dalam pertemuan perdana kelas kita. Nah teman-teman, setelah ini nanti saya persilahkan kalian untuk masuk LMS ya. Di situ saya menawarkan kegiatan yang bisa kalian lakukan besok sore. Kalian bisa mulai dengan membaca sebuah buku yang sangat inspiratif dari R.J. Palazio, judulnya adalah Wonder. Buku ini kemudian diangkat menjadi sebuah film dengan judul yang sama. Maka nanti setelah kalian membaca novelnya, atau kalau kalian mau langsung baca, langsung nonton filmnya juga boleh ya, teman-teman. Dua-duanya sangat istimewa untuk dibaca dan untuk ditonton. Kita akan fokus untuk melihat salah satu nilai moral yang diperjuangkan oleh karakter-karakter di dalam film itu, yaitu nilai kebaikan. Di situ ada salah satu quote yang menurut saya sangat menarik. Ketika kamu dihadapkan pada pilihan, mendahulukan kebaikan atau kebenaran. Pilih kebaikan. Nah, bagaimana karakter-karakter dalam film itu mempromosikan nilai kebaikan? Nah, saya nggak boleh memberi terlalu banyak spoiler ya terhadap film itu. Silahkan kalian tonton dan mudah-mudahan pergumulan karakter-karakter dalam film itu relatable dengan hidup kalian. Karena film itu ada dalam konteks sekolah, juga dalam konteks keluarga yang saya kira kita punya kedekatan dengannya. Dan jangan lupa ya, teman-teman, mulai besok kita sudah mulai presensi. Jadi silahkan kalian presensi. Presensinya dibuka dari pagi sampai hampir tengah malam ya. Jadi waktunya sangat lapang buat kalian. Sekali lagi, selamat memulai perkuliahan dengan nonton Wonder. Dan minggu depan, kita akan ketemu ya secara daring. Mudah-mudahan saya lebih bisa untuk menyapa kalian semua. Demikian pengumuman dari saya. Salam hangat dari saya, Mutiara Andalas. Dan tetap jaga kesehatan ya, rekan-rekan karena sekarang ini virus COVID sedang naik. Juga di kota dimana Sanata Dharma, Universitas Tercinta Kita ini berada. Jaga terus kesehatan buat teman-teman. Dan salam untuk orang tua dan pribadi-pribadi terkasih dalam depan Anda. Sampai jumpa dan terima kasih rekan-rekan muda.